Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Taufik Sagoanto kita masih berada di program yang sama yaitu saling sapa dan pada edisi 10 Agustus 2020 ini kita menghadirkan sosok yang salah satu official di Arema FD menyambung ini Oke kita coba dulu hubungkan dengan brio Mas Sudar Maji ya Mas Sudar Maji salam satu jiwa Arema Arema kita stangirudit apa kok stangiruditnya apa inget putus asa jadi ini ini akhirnya nyambung juga dengan salah satu official kesayangan saya di Arema FD bersama hijau Radu suaraku ngomong-ngomong orang oh kurungu banget sesuai sangat nyentak-nyentak ini larang ini masalahnya ini sama ini juga mahal mahal ya bos nggak terbeli buat topik Sagoanto nggak terbeli oh gitu ya ya saya ini juga nggak beli saya soalnya jadi kita share hari ini apa ya Sante aja lo kode bos lo te aku mbohi semalanya bos ngalam kadit ngalem bos lo ngalam kadit ngalem tapi kan kandung ini apa ibu lo salam satu jiwa oh harap 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 sesuai tak rampok subuh-subuh subuh-subuh tak rampok nggak dua ini ya as-salam satu jiwa tadi saya di kanak masjid ini as-salam satu jiwa oh mesti aja kalau ada duit masjid ini karena nggak dua kan kan gitu lah jadi ini yang tentu ada as-salam as-salam satu jiwa kan makanya Pak Sagoanto mengeluh karena anaknya nakal kan gitu woyeng garap garap nih uang akhirnya siku garap sakar pedih Mas Sagoanto salam hormat mohon maaf beliau nggak ngerti ilang IG jadi saya bebas beliau ntar tau lagi jadi gini ini sampe ini tak kenal no karena sudah sangat terkenal sekali wocok-wocok dikenal jadi wocok we karena terkenal banget dan saya meskipun telat tapi tak sampaikan bahwa selamat ulang tahun yang ke-33 untuk RMFJ lu kosso telat baru sesu bos lulah ya tambah di SII sesu di SII ya di SII tambah keren tadi ya berarti siram-siramannya yang kau punya ya nanti malam jam 12 jadi aku seperti halnya yang kebanyakan orang sekarang apa namanya sekarang pengen tahu selain kemarin yang sudah ya 33 pelari sudah setelah itu untuk meramaikan hari ulang tahun ke-33 RMFJ apa aja yang mau dilakukan dan yang sudah dilakukan terima kasih ya terima kasih kawan-kawan dulur-dulur yang mungkin bergabung di channelnya sama Taufik Eksaguanto, eh Kiu, Kiu Kiu, Kiu Kiu itu soalnya gini ibuku selalu mengingatkan orang yang menulis namaku harus pakai Ki karena biasanya orang Taufik kan pakai K, jadi ibuku ngomong Taufik itu pakai Kiu ya, pakai Ki jadi makanya kebiasaan Taufik Ki Saguanto, karena ya ibuku gak suka kalau ada orang manggil Ki karena kata ibuku Taufik itu pakai Kof, dan huruf Kof itu Kiu, bukan K gitu sih, gitu aja daripada kan kok dicelur Taufik Kato gak enak kan jadi ya akhirnya jadi kebiasaan Taufik Ki Saguanto jadi, aku aja yang ini, yang sekarang ofisial siapkan untuk acara 33 tahun waduh, aku mulai serius sih ya sebelumnya terima kasih kepada yang bergabung di channel kita berdua di Jam Radus dan Taufik Kiu Saguanto jadi bicara sore ini tentunya yang pertama kita terima kasih Mas Taufik ini kan salah satu youtuber ya salah satu apa ini Instagram itu apa? Instagrammer Instagrammer are-are malang, are-are nom yang begitu luar biasa saya lebih senang kemen bilang pemulung gak? enggak, sampah ini salah satu contoh anak-anak muda sampah masyarakat sampah masyarakat kita bercanda kita bercanda jadi kenapa saya bilang sampah saya menaruh hormat kepada anak muda Taufik Ki Saguanto minggu-minggu kemarin dibahas di salah satu televisi Metro TV Iki Kandi itu bukan acara yang biasa tapi acara yang luar biasa arema sendiri merasa bangga dengan anak-anak muda ini jadi bicara arema kan tidak hanya bicara tentang sepak bola tapi bicara prestasi tidak hanya prestasi sepak bola tapi prestasi are-are nom are-are malang yang membanggakan bagi malang raya membanggakan bagi warga malang itu jadi saya pikir mas Taufik ini merepresentasi arema karena dia menyebutkan di Kik Nd itu sebagai arema malang yang mengembangkan sampah yang selama ini gak bermanfaat bisa bermanfaat sampah yang sebelumnya itu hanya dipandang apa itu menjijikan tapi sekarang menjadi yang luar biasa artinya yang bermanfaat jangan saya pelatihan dimanapun selalu menggunakan kaos arema loh penting kan kita bangga dengan itu jadi arema nono tenor nih ke sam Taufik aku yang nono tenor dengan arema jadi semangatnya kita kepengen juga arema juga ingin bergabung dalam pengabdian pengorbanan yang mungkin banyak orang yang mungkin jijik ya dengan sampah tapi ini ada arema yang luar biasa amin amin aku ngomong sing api-api yang menyanjung-nyanjung jadi ulang tahunnya arema sam sam Taufik itu kita gelar dengan banyak keprihatinan ini sebagai respet sosial di tengah pandemi di tengah pandemi kita harus respect dengan apa itu dengan pandemi ini karena itu kita menggelar kegiatan yang jangan berpotensi melakukan kerumbunan jangan berpotensi adanya penyebaran penyakit wabah covid karena itu karena kita tidak ingin ini selalu kita sampaikan jangan sampai muncul kluster baru kluster sepak bola apalagi kluster arema naudubila mindalik karena ini menyangkut imit waduh gara-gara ulang tahun arema meromoro muncul covid muncul corona naudubila mindalik ojo sampe lah ya ojo sampe karena itu kita mohon doanya jangan-jangan dan jangan karena itu kita gelar ke beberapa kegiatan yang kemarin sudah kegiatan lari kegiatan peluncuran jargon besok itu rencananya kita akan mengadakan peluncuran jargon apa itu gak paham tanggal si jagus itu kan peluncuran jargon jargon suluman suluman selamat itu loh ojo 9 tahun ya 33 oh iya 33 oh iya itu jargon itu jargon aja duduk jargon jargon ini jajan rioy yang tutup kelopor dikeringkan yang ngomong nyebor-nyebor kan malah gak bisa serius malahan arema itu serius tapi santai ya 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 dikarai ngepro siap jadi besok kita ada acara kataman karena itu juga amanahnya Gustavik ini buat awak arema itu ada acara ngaji oke siap kita jalankan mewakili aremania akan gitu jadi tidak setelah sebab bola sebagai wujud terima kasih apresiasi rasa syukur kepada Allah kita bikin acara kataman jadi kataman itu akan dimulai mulai jam 7 pagi sampai jam buhur 12 siang setelah kataman kita lanjutkan tahlil tahlil itu kan ikhtiar untuk berdoa kirim doa kepada pejuang-pejuang arema kepada pendiri arema kepada yang sudah mendalui yang sudah mendalui jadi jenderal akub jainal mas lupi akub jainal ada kota hernok ada pak gandi ada pak mislan banyaklah nama-nama termasuk pemain yang telah meninggal kita eh kok bisa sam kepet sam kepet jauh rip tawur sam tembel sorry sorry mas kepet mas kepet mas kepet mas kepet bisa lapor-laporan silu piki sam kepet sepuluhnya sengake untuk ngawut tau piki sam kepet gak lu segera rasa kita harus kok mas besok rencananya kita juga akan kerjasama dengan salah satu bang gak kasek bunuh bang kamu mesti kamu bayar kamu mesti kamu bayar aku ngerti pokoknya muncul rodo iklannya mesti kamu enak tarian mesti aku enak invoice maklumnya 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 itu salah satu pebang kita bekerjasama kita akan buka namanya program beli tiket tanpa nonton itu juga usulan dari aremania beli tiket tanpa nonton itu keren keren jadi itu bentuk loyalitas aremania jadi aremania tidak ingin juga aremania ini manajemen dalam pesakitan kesendiriannya jadi ayo manajemen ini saya saya bagian dari warga balang ucapkan terima kasih bahwa official areman kalau apa namanya fokus fokus sekali mulai saya jadi saksinya di bawah awal-awal pandemi itu sangat concern mulai saat apa namanya masker itu menghilang di pasaran itu bagi-bagi masker terus kemudian sembangku pas awan-awal masih pemerintah belum berhasil bantuan itu lewat mbl sih malam 1 lawan korona ya dan itu saya bagian dari warga malang ucapkan terima kasih karena official areman sangat concern saya tahu itu agak ini nyanjung-nyanjung tidak penting ini tidak tidak nyanjung kalau nyanjung nyanjung ini ada pilkada ini tidak nyalun ini tidak enak jamin aku tidak akan nyalun jadi aku langsung jadi langsung jadi wali kota tidak bisa nyalun tadi tahap penyalunan dilewati aku kan mau jadi ya itu itu sama saja menipu setan jadi malekat yang mencatat kejelekan itu dicatat disana kamu itu dicatat suka nyalunan ini tidak pegol mulai ad 할 itu teltak pakai gak hanya beli temgak agar lagi di천 na hai s keauler yang mau janjik kalau janjik kebiraan pasokan pasokan pemenang dalam suasana kegembiraan itu suasana pegil jengkil baru oleh mau janjik ini suasana kegembiraan yang mau mancing-mancing ya yang mau ulangi waduh ini berarti diberitahu Instagram perungu KPI nggak ini mohon maaf kepada semua para follower ini roh tuh nggak ngawur-laruan akhirnya roh aslinya Pak Darmaji kayak apa aduh bukaran memang iya iya nah terus setelah itu setelah Jarton setelah Lila terus apa mana yang ini Melayu terus kemudian sesu ke Taman kalau Tahlil sesu ke Jarton lho itu namanya Enggel Berita ini kan tahu jadi pes mahasiswa Enggel Berita itu lah kan KPI telung-telung yang menarik kodanya meluruh ini 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 itu itu tidak mau waduh itu wajah hati waduh itu waduh itu iya 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 kodanya protensanitizer iya kodanya protensinfektan disinfektan iya kodanya makan tempe kodanya disemprot desinfektan disemprot tuh bahaya kan iya kan iya kan jurulis yang tidak benar iya kan hati-hati kepada semua yang ikuti apa itu eee oh sinyalnya dari ini dari ini sinyalnya sinyalnya apa ini sinyalnya apa wafi ini gratisan wafi ini enggak lah wafi wafi ini kok iso iya kan wafi ini aku hape rakyat lost aku unlimited itu feri ini sumawi aku nangis apa ngguyu feri ini om aku di sumaw itu seru itu ngguyu apa nangis itu nangis itu aku nangis aku aku nangis hati-hati ini fer selalu nangis di sumawi terus kamu nangis sinyalnya ya kan ini sinyalnya dibahas kenapa yang ngurusi sinyalnya di di wafi ini ngurusi ngurusi wafi ini ngurusi di wafi ini hei fer saya mumpet ya sorry ya fer ini saja yang remeh-remer ketemu aku enggak ketemu ini kira-kira 15 tahun lebih kira-kira aku enggak ketemu aku beras ya diterusnya enggak ini ngomong arema ya diterusnya itu tapi arema itu serius tapi santai ya jadi kerjasama karobang aku nabak-nabak dulur-dulur kalian ingin melakukan menyumbang mendonasi untuk kepentingan arema lewat pembelian tiket kita akan buka namanya salam satu jiwa itu iya salam satu jiwa itu kan loyalitas itiar itiar dan doa terus kemudian acara yang lain aku mau sorry aku mau mobil ini 33 unit spesial edition itu itu dipasang kantor arema apa 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 itu yang mesti mirip invoice bos nyebut merek pelanggaran kamu apa ini saya 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 ingin saya 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 diterusnya ya, diterusnya ya diterusnya ya oh kak ini kok ini gabung kok gue-goyut aja apa sih? panas kabar ada-ada itu ada-ada panas aja nih kok kok, seorang terlalu lebih tumung nggak, kok menang aku gitu ya aja gue-goyut aja ya, ini taser gue dihombi aja disemprot nah iya, tadi yang dibuka ini aja disemprot buka, nah dikokok nah dikokok, Manu terus disuruh kopi baru bener-bener bareng-bener ini telepon telepon 119 119 telepon jadi, telah kan langsung telah penyakitnya kirim alamat, ini gini ini komentar, langsung ada yang file ya Manu ada yang diparani intel terusan saya nggak tahu jawab pak saya diajak di Pantium Matin sama pak Taufik pak yawes iku, terus kemudian acaranya lipom 33 unit regone 1-10-102 itu, oh si ji oh tak pikir sama orang-orang atau saya bayu tiba-tiba regone 198.700.000 iku spesial spesial agista Arema yoo, yoo itu, terus itu acaranya kataman, woi, talilan, tapi api-api pasti tidak disini oh, itu virtual concert, kamu bengi oh iya, di UB tidak, 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 tidak di UB, salah satu tempat, kamu sudah diumumkan UB, kamu tidak diumumkan terus pindah, di UB dibatalkan tapi ditunda oh, paham aku caranya, jadi supaya tidak ditekani jadi rahasia rahasia yang jelas, mesti ada aku, mesti apa-apa yang gaya-gaya mesti buat screenshot, buat kirim dengan orang-orang yang alumni-alumni, mau terus ngisi-ngisi aku, mesti, woi, salah aku sudah mengerti mana dikatakan Dhani, woi Pak, areman jangan utas jangan utas, woi, itu utas, woi ya, woi ya, woi ya, woi apa yang dikatakan Dhani, woi lu dibahas ya, Kak Bobo uang tujuhannya apa, lu, itu lu ngejak apa, ngawur, 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 ngejak bersatu NKRI bos, NKRI bos, harta mati bos, bersatu itu menjadi sebuah harapan, tantangan itu yuk sebut gue juga ngambus sih lu, ngawur ini lu ngejak ya, ngejak oh iya, iya, ngejak waktu ini dia sekarang, yuk banyak uang umat, kadang-kadang gak iso ngambus dengan hati ini mesti ngekagak gitu oke, yuk, kesini aku harapan, woi ini apa ya? Pak Pandi, Programmil, jempol, woi jempol apa pak? woi, itu utas harema, woi, top kan ya cocok ya Aduh, lama lagi bahas Pak Santono diajak live Santono, apa? Ya, RT ini deh, balik RT ini deh Saya mau Saya mau tidak RW, deh Tahun ini, tahun ini, RT Tahun saya ini sudah jadi RW Oh, tadi kabar ya? Bukan di WA, sudah jadi RW Wah, ada adol Itu loh, Santono Itu sudah jadi ketua RW Santono itu main gitar Dia main gitar Wah, itu Pak Iyan, Santono itu Wah Oh, dia, Santana Oke, acaranya Acaranya itu, jadi semua acaranya itu Bukan juga lalui Di Youtube Arema Official Jadi konser-konser itu Sama The Cross Selamatnya, linknya Ya, kok viralnya Selamatnya sama Ade, ngomong aja aja live ya Ya, teleponnya Dewi Ya, Allah Lalu, kamu tidak di busa Lalu, kamu tidak di busa Ya, ini apa sih? Astagfirullahaladzim Kamu tidak di busa Kamu adalah pengusaha Kamu adalah pengusaha kaya raya Apalagi memanfaatkan sampah yang tidak pernah dijama orang Kamu tidak di busa Kamu tidak di busa Ini sampah kan? Kan kamu tidak di busa Ini mencoba orang Kadang-kadang bodoh 5 menurut oleh orang Tidak di busa Loh, padamu lah Wah, kamu tidak di busa Mas Ade, tidak bisa Loh, ya Padamu akhirnya Akhirnya kan ada satu kaos ini Ini di Arem Master Ini di Arem Master Loh, aku tidak di busa Loh, itu itu Arem Master Ya, sorry, sorry Tapi ini Yang Arab Yang ini Oh, tapi takun bayar double gak gelam Takun bayar double gak gelam Takun bayar double gak gelam, no, Mak Oh, tapi kayakku Iyalah Pengusaha apa ya Waduh Dodolan sampah, bos Sampah Sampah ini gak gula Banyak dong Sampah ini gak gulaan, bos Karena sampah-sampahmu Yang omas Plastik-plastiknya dijumpai Saya ini sukar Ya Allah Bersyukur, bos Bersyukur Itu paling bully aku, ya Bully kok Bully aku Bully Loh, salahnya temanya gak jelas Temanya apa gak jelas Tema aku itu gini Jadi Jadi yang Aku tuh pengen Kedepan Kedepan Bolak-balik ngomong utas-utas Kan kudutah Sikapnya Ya, ya Hal yang sudah Pendapatmu Pendapatmu Hal yang Yang mungkin Selama ini mungkin Siapa tahu Official Arema apakah sudah ada langkah Untuk menuju utas itu Sorry aku takut Oke enak Tapi aku Aku ingin takut Ya Tapi takutnya Ya apa Kalimat pertanyaan Konkret Jadi Official Official Arema Yang sekarang Untuk membuat utas itu Sudah punya progres Konkret Apa sudah merasa Sekarang utas Oke Jadi tak Sampaikan ya Bahwa Jargon seluman selumur selamat itu Kan merepresentasi Perjalanan Arema Kan gitu Perjalanan Arema Ada podokarung ngomong inilah Awakmu Diajari PSBB Ngerti gak PSBB dan PMP Pendidikan sejarah Pendidikan sejarah Perjuangan bangsa Perjuangan bangsa Perjuangan bangsa PSBB Terus kemudian PMP Si Tata konia Pendidikan moral Pancasila Pancasila Saki tak Mungkin sejarah Tata negara Bisa Awamu IPS Apa Apa Aku Tata negara Tau IPS IPS Kalau Awamu Gak mungkin Apa 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 Kemampuan Berpikir Kan gitu Jadi Saya tak Tak jelas Saya Ngomongan Apa Ini Ngomongan Ya Jadi Dalam Perjalanan Kemerdekaan Misalkan Kita Contoh Dulu Itu Ada Namanya PPKI BPUPKI BPUPKI Itu kan Berisi orang-orang Yang berbeda Partai Berbeda Siapapun Berbeda Latar Belakang Semua Punya Konsep Untuk Memerdekakan Indonesia Pak Karno Ngomong Dari Mewakili PNI Bahkan Sepertinya Ini diskusi Misalkan PKI Waktu itu Muso Muso Berjuang Enggak Untuk Kemerdekaan Kita Berjuang Terus Kemudian Masumi Pemberutakan DITII Perjalanan Bangsa Itu Tapi Kepengen Merdeka Tapi Akhirnya Ujungnya Bahwa Kita Bisa Merdeka Dan Sampai Sekarang Pun Kita Bersatu Kita Gak Usah Ngomong Sejarah Masa Lalu Harus Harus Kita Akui Bahwa Kita Harus Ikhlas Kita Syukuri Ini Ada Perjalanan Perjalanan Kemerdekaan Termasuk Arema Arema Itu Sampai Hari Ini Kita Tidak Pernah Membedakan Kita Tidak Pernah Menikutomi Siapapun Bahwa Kita Pastikan Bahwa Pendiri Arema Itu Adalah Jenderal Akub Jainal Dan Mas Luki Akub Jainal Dalam Perjalanannya Ada Banyak Banyak Nama Yang Turut Membesarkan Arema Kalau Terjadi Dualisme Iya Dualisme Itu Karena Apa Itu Bukan Kemauan Arema Untuk Melakukan Dualisme Karena Ada Latar Belakang KPSS Ini Federasinya Itu Pecah Dua Kayak Sekarang Analogi Bayangkan Itu Harus Pecah Dua Ada Kompetisinya Ada Dua Federasinya Ada Dua Bayangkan Misalkan Arema Memilih Salah Satu Terus Ternyata Salah Satunya Itu Bubar Federasinya Terus Tidak Melanjutkan Kompetisinya Kira-kira Arema Tidak 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 Karena itu Kita Sama-sama Menghargai Bahwa Keputusan Arema Ada Di Dua Kaki Itu Itulah Perjalanan Arema Kecantikan Bapak-bapak Kita Strategi Apamu kan Dibesarkan Juga Dengan Strategi Dan Taktis Itu Luar Biasa Tujuannya Apa Tapi Untuk Di Grassroot Untuk Di Grassroot Untuk Di Bawa Itu Anggapnya Enggap Masih Ada Dua Dan Kapan Itu Kapan Satu Lagi Kapan Tidak 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 Di Grassroot Ada Pemalaman Yang Berbeda Itu Semua Proses Karena Kita Ini Mengalami Perjalanan Itu Yang Paling Berat Itu Adalah Buat Kita Menghargai Bagaimana Sejarah Perjalanannya Arema Itu Paling Berat Setelah Itu Kita Menatap Ke depan Kalau Kita Selalu Menatap Ke Belakang Ini Tantangan Ke depan Ini Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Luar Biasa Yang Apa Namanya Sorry Aku Mau lanjut Lagi Jadi Jadi Lanjut Lagi Apa Namanya Yang Ini Ada Soal Platte Platte Sorry Platte Ini Ngomong Soal Utas Mari Lihat Apa Dibikir Mengalihkan Perhatian Pak Bojuran Platte Baru Apa Platte Baru Jadi Bahas Direksi Sejarah Tidak Tidak Bede 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 Baru Ke Depan Sejarah Baru Lagi Ke Depan Caranya Ferry Ini Apa Hp ini Digoyang Goyang Tidak Ini Hp ini Digoyang Jeding Hp ini Ngoyong Tidak Ini Live Saya Nonton Ribuan Loh Kira Loh Loh Tapi Goyang Goyang Apa Bojak Dihakui Itu Burunnya Tulisan Apa Bagi Anda Oh Tapi Tulisannya Anda Punya Sisa Sampah Sampah Jangan Dibuang Akan Saya Kami Ambil Loh 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 Berarti Kameramu Kameramu Kurang Sip Berarti Wisa Dilanjut lagi Dilanjut Terus Abis Gitu Yang Aku Jadi Pertanyaan Lagi Setelah Setelah Beberapa Kali Kemarin Di Akhir Pas Kompetisi Itu Kan Kalami Beberapa Masalah Ya Dan Sampai Akhirnya Kompetisi Benar-benar Tidak Kan Berarti Kalau Memanya Itu Lagu Kan Ngalami Bad Ending Itu Itu kan Bad Ending Ngalami Bad Ending Jadi Untuk Sampaian Kemudian Untuk Membuat Itu Apa Namanya Meyakinkan Kedepan Kan Gini Arek-Arek Ini Ya Apa Loh Makanya Kita kan Selalu Bicara Kayak Gini Perjalanannya Arema Itu 33 Tahun Mengalami Rintangan Halangan Dan Ini Bukan Rahasia Publik Lagi Bukan Rahasianya Internal Management Bahwa Arema Itu Kekurangan Duit Masalah Problem Keuangan Itu Biasa Cuma Yang Panjang Luar Biasa Itu Adalah Kita Mampu Melewati Masa-Masa Itu Kita Mampu Melewati Masa-Masa Sulit Itu Dengan Apa Dengan Kebesamaan Coba Dipikir Arema Ini Bukan Milik Perusahaan Besar Orang-orang Pun Juga Tidak Memiliki Perusahaan Besar Luar Biasa Tidak Punya Akses Pengaruh Luar Biasa Tapi Dimiliki Orang-orang Yang Edan Bola Gendeng Bola Karena Apa Mempertahankan Arema Boleh seneng Benar Jadi Saya pikir Itulah Modal awalnya Apalagi Ditambah Aremania Yang Punya Kultur Yang Luar Biasa Jadi Kami Berpikir Bahwa Jargon Seluman Seluman Selamat Itu Merepresentasi Perjalanan Arema Termasuk Bagaimana Kita Dualisme Mengalami Kita Bisa Lepas Pelan-pelan Dualisme Itu Semut Kan Gitu Arema Tetap Terjaga Eksistensinya Arema Tukaran Tukaran Ayo Itu Terus Jalan Kalau Misalkan Ada Yang Pro Dan Kontra Itu Biasa Dalam Dinamika Itu Mengalami Kayak Itu M.U M.U Kalau Pernah Satu Pesawat Habis Pemain Nah Kayak Itu Nah Makanya Itu Keputusan Pertanyaan Ia Saks Ini Enggak Enggak Maksud Kita Enggak Pernah Kalahmi Sepai Itu Sepai Kayak Tapi Kita Kan Bisa Melewati Itu Ini Kan Ujian Kebersamaan Ujian Persatuan Sebuah Dinamika Tolong Samdar Pemain Junior Lebih Utamakan Pemain Junior Itu U20 Untuk Regulasi Kompetisi Ini Diakomodir Dua orang Nah Nanti Kita Akan Melakukan Pendaftaran Dua orang U20 Selain U20 Rata-rata Rata-rata Pemain Arema Perata-rata Pemain Arema Yang Sekarang Itu Yang Usianya Antara 20 Sampai 25 Hampir 60% Jadi Dua orang 66% Arema Bukan Gitu Jadi Ketambahan Menar Are U20 Stop Septyan Arif Rahman Sam Kuluh Saking Blitar Salam Hati-hati Yolah Pemain Malam Aremania Aremania Blitar Aremania Blitar Raya Top Amin Doa Yang Terbaik Iko Iyo Terbuka Ware Pengen Bersatu Di Nganu Di Seneni Arema FC Membuka Arema FC Membuka Siakan Kalau Mau datang Untuk Berdiskusi Apa Usulannya Yang kita Lakukan Meskipun Kita Sudah Melakukan Banyak Langkah Tapi Tak Pikir Itu Menjadi Bagian Terpenting Apa Itu Upaya Upaya Kita Golden Cafe Malang Ship Jos Ship Jos Semangat Aremania Isau Utas Gak Sam Kiro Kiro Isau Isau Sopos Yang Bunyi Isau Kave Isau Persatu Isau Salam Sopo Jiwa Salam Sopo Jiwa Brother Pemberitah Sopo Sey Mau Dijab Menenggak Diterus Nenggak Untuk Meyakinkan Publik Sopo Kami Kan Nge Pernyik Kepur E Kepur 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 Tidak Tidak Bagus Tidak Tidak Kenapa Rizie Kenapa Tidak Menambah dulur Jadi kita tambahin Jadi kalau kita bicara Bahwa Masa-masa sulitnya arema itu sebenarnya tahun ini Jadi bayangkan Tahun ini kita Kompetisi dihentikan Kompetisi oleh bergulir tapi Gak oleh karu penonton Sementara pemasukan arema itu salah satunya adalah Salah satunya adalah Dari tiketing, merchandise Sama sponsorisi Dan tidak dapat subsidi dari pemerintah Gak ada bos Tak ada Pak Suti Aji Tak ada Pak Salusi Oleh subsidi itu Pemerintah daerah Tapi mereka membantu Membantu, ya makanya kita diberikan Dibantulah misalkan relaksasi pajak Akses infrastruktur stadion Larang-larang Ini juga untuk kepentingan imit Kementingan bersama Gitu, jadi Akses-akses itulah yang diberikan Kan gitu kan Jadi itu membantu Kalau memang tidak bisa membantu pendanaan Minimal kita dibantu Aksesibilitasnya Nah, dengan anus hitung-hitungan Karul Lesta Rindu Jadi, ini yang dimaksud mungkin lapangan ITN Tapi dengan Lesta Rindu Karul Lesta Rindu Didelok Tapi biayanya laham bos Laham pol Itu untuk memperbaiki sekitar 2 miliar bos Terus terangnya jujur Karena waktu itu COVID Biayanya hampir sekitar 2 miliar lebih Waduh, kita harus mikir Karena kita mending kita untukan Peruntukannya untuk kebutuhan yang lain Salam 1 miliar 2 miliar aku wakil Wakil, dino-dino kibos, COVID Nah, Arema Arema Kan kita tahu tak cerita nih Arema 1 miliar Petung puluh Saulan bayar pemain Itu 50% Nih Nggak ada pemasukan Dari tiket Nggak ada Merchandise Alhamdulillah Karena Arema Salah si jini Ditukau nih Kalau Codara Taufik Tuku si jini Cek Eyal-eyelan Cengkel-engkelan Terus kemudian Sponsorship Sponsorship Pasti Mengkaji ulang Kan gitu Karena promosinya Tidak terserap Kan Tidak terserap Pasti Sudah ada yang dibatalkan Di Arema Jumlah kan Yawes lah Kita Bangun komunikasi lagi Kan gitu Alhamdulillah Kemudian kita bisa bikin Kerjasama dengan yang retail Yang kecil-kecil Kan gitu kan Memberikan pemasukan Merchandise ditolong Ulang tahunnya Arema Kan gitu Jadi Kami berpikir bahwa Ya itu seluman-seluman selamat Dan manajemen ya Mau jujur ya Hari-hari ini Kita selalu nyampaikan Wes nyekolah no BPKP Kendaraan Nyekolah no Sertifikat Oh my Wes biasa Kan gitu Jadi Saya pikir Ayolah kita nikmati Kita syukuri Kejalanan Arema Apapun yang terjadi Di belakang Aku lah ngomong NTKku bagian Tengah Standing Brother Office boy Iku office boy Office boy Orang Office boy Apapun Mentalmu itu Yang aku Yang tak salut Itu mental Sampai Pergini yang terakhir Pun mau Saluti Loh itu mental Mentalnya itu Loh mentalnya Mentalnya mental Bermasalah Wes lah Masa lalu lah Dinamika kita Kan gitu kan Tak usah Tak usah dibahas Tak usah dibahas Kita membahas ke depan Kan gitu kan Oke Tidak apa-apa Arema bermainnya ada Bermain di Liga 3 Kita dukung Kita support Kita support Alhamdulillah KP ingin mempertahankan Arema Cuma Marwahnya Kita Kebersamaan Bersatu Begel-begelan Begel Pono Apa itu Semana Lirian Tidak usahlah Kan gitu Kedepan Itu Anggap aja Itu Anulah Gantinya Persema Oh iya Kan dinamika Dinamikanya kan Dulu kan Kota ini Tidak sekali Ini aja Tak pikir Punya 211 Prinsipnya satu Prinsipnya satu Tidak boleh Menjatuhkan Menjelekkan Mencacimati Karena apa Mereka Kita Pernah bersaudara Satu Pernah satu selimut Pernah satu kasur Pernah satu bantal Satu guling Kita tiduri Bareng-bareng Kan gitu kan Tidak boleh Tidak boleh Ini kita itu Sama-sama sodara Yang membuat kita itu Berbeda pandangan itu Karena ya itu tadi Waktu federasi Ada dua Kan gitu kan Pinter-pinternya arema Ngomong Pendiri-pendiri kita Apa pejuang-pejuang kita Itu luar biasa Oh iya Sampai kita berkubun Satu dok Kita harus dua-duanya Non-blok Kaki kita harus ada Dimana-mana Kan gitu Karena kita tidak tahu Kedepan mau ada apa Kan gitu kan Jadi saya pikir Itulah Mengenai sekarang Tatapan kita adalah Kedepan Tapi optimis ya Selamat selamat Itu optimis ya Bahwa di tengah pandemi Di tengah pandemi Di tengah kondisi Yang serba Tidak berpihak Di tengah Sepak bola Yang sekarang Sama sekali Tidak ada aktivitas Selama 6 bulan ini Tetap optimis ya Optimis Karena itu Kita ingin membagi Optimismenya Kepada banyak orang Kepada aremania Misalkan optimisnya gini Seluman-selumun Itu kan bagian dari Ihtiar Kalimat seluman-selumun Itu ikhtiar Nah Kini harus ngomong nih Terang-terangan Ingin berbagi Prihatin Pak Taufik Dan dulur-dulur aremania Saulan manajemen aremania Ini harus mengeluarkan 1 miliar 70 Untuk membayar 50% Gaji pemain Dan pelatih 1 miliar 70 Itu Harus kita itiarkan Kita perjuangkan Kenapa kita suarakan Biar teman-teman Termotivasi Untuk memberikan Support Dukungan Kepada dia Kepada kita Jangan terforsir Dengan urusan Masa lalu Jangan terforsir Dengan urusan Yang justru Tidak produktif Dengan itu Karena itu Bersatu Ayo bikin kegiatan Bikin aktivitas Ayo Ini nyelamat No arema Ini situasi sulit Tidak hanya arema Mas Taufik Sebagai pebisnis Sebagai pengusaha Pasabuanto Sebagai pengusaha pun Juga mengalami situasi ini Mengalami situasi ini Sangat prihatin sekali Jadi Jadi tak pikir Ayo lah Ini jadi momentum bersama Kita sedang diuji nih Kedepan 2021 Kita menghadapi Namanya new normal Kita menghadapi New future Kita menghadapi New game Ya apa pertandingan baru Nanti harus ada Protokol kesehatan Kita harus menghadapi Iso-iso penonton Sengaja penonton Oleh nonton Tapi dirapis Ya bisa-bisa gini Bisa-bisa Stadion Cuma 50% Nah 50% Lihat ini Kudu isu Delok nih TV Delok nih HP Masa ini Sekolah aja Lewat daring Kan gitu kan Nah ini kan Perilaku-perilaku baru Pola hidup baru Yang harus kita sosialisasikan Bagaimana dengan Arema mencari duitnya Ya juga harus dipikirkan Inovasi-inovasi baru Kan gitu Kalau inovasinya baru apa Ya ini Banyak teknologi yang berkembang Tapi Apa namanya Yang Yang paling Yang paling urgent Sekarang ini Menurut sahabatan Yang paling urgent Yang paling urgent Anu Samaji Yang paling urgent Sekarang Menurut Dengan apa Sekarang Yaitu tadi Bahwa kita menghadapi New normal New future New game Game itu kompetisi Harus dipaksakan bergulir Besok tanggal 1 Oktober Kan gitu Kita harus menghadapi Situasi normal Teman-teman yang biasanya Bersilatur Romi di stadion Tidak boleh Jangan memaksakan Kehendak Tidak bisa Berarti harus di rumah Memberikan dukungan Seperti apa dukungannya Sepertinya saya yakin Kemudian akan muncul Kreatif-kreatif Kreatifitas-kreatifitas Baru dari Arema New future Kita Arema Mungkin obar di Mungkin obar di Kampungnya DW-DW Ya paling Ya tapi kan harus Jaga jarak Protokol kesehatan Ya betul Seperti apa New future New future itu kita bicara Arema Arema investasinya Harus seperti apa Menggandeng Sponsorsif Harus seperti apa Inovasinya Harus seperti apa Ini kan tidak boleh Inovasi yang Yang masih Sifatnya konvensional Yang kemarin-kemarin Kan kita harus Memenuhi Protokol kesehatan Ini saran Gawai Arek-arek ini Teko Sampai Teko Dwi 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 Saran Gawai Arek-arek Sampai Banyak Banyak home industry Yang bergantung Kepada Arema Tidak 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 Untuk Menjadikan Arema Menjadi Apa itu Kalau Mungkin ada Tidak Mungkin Kanusama Si Mungkin Apa Jadi Untuk Produk Untuk produk Yang home Industri Kalau Dia Supaya Bisa Supaya Bisa Juga Ada Sumbang Si Buat Buat Arema Arema Mungkin Gini Untuk Label Sama 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 Hentek 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 Sama Label Itu Bisa Ambil Bisa Mendaftarkan Diri Sebagai Arema Arema Store Jadi Arema Store Yang Bukan Apa Namanya Arema Store Bisa Daftar Jadi Merchenders Resmi Juga Itu Dengan Cara Membeli Membeli Label Sama Hentek Asli Ya Itu Mungkin Dulu Pernah Kita Lakukan Itu Cuma Itu Harus Membangun Kesadaran Yang Sangat Tinggi Oh Ya Harus Kesadaran Palsu Itu Mungkin Kita Butuh Proses Makanya Suatu Saat Kita Punya Momentum Bagaimana Teman Teman Ini Akan Terbangkit Kesadaran Kesadaran Kolegialnya Kesadaran Kebersamaannya Itu Untuk Membangun Arema Ternyata Oh Kita Sangat Berpikir Oh Ternyata Arema Ternyata Menghidupi Banyak Orang Anakku Kuliah Sekolah Aku Gara-gara Dodolan Kaos Untuk Lugun Arema Kan Gitu Aku Dodol Bakso Enak Judul Bakso Arema Alhamdulillah Aku Dodol Tambel Ban Ternyata Oh Enak Lebel Arema Nah Itu Nanti Aku Kita Merasa Yakin Bahwa Itu Akan Terbangun Kesadaran Bersama Terbangun Kesadaran Bersama Yang Minimal Merchandas Kalau Merchandas Kalau Aku Punya Solusi Itu Jadi Aku Itu Pernah Kerjasama Sama Satu Artis Jadi Label Sama Heng Teg Itu Buatannya Yang Jadi Aku Beli Level Untuk Aku Pasang Di Desain Mungkin Itu Aja Lepas Lepas Dia Mau Jujur Atau Enggak Biar Balik Ke Hatinya Sendiri Etik 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 Sendiri Ablum 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 Jadi Tanpa Usaha Untuk Mematikan Yang Biasanya Blonde Atau Apapun Jadi Mumpanya Gini Aku Korwil Mumpanya Korwil Aku Aku Tapi Ini Cek Mewakili Original Original Ya Dibelikan Label Sama Apa Label Sama Hentek Ya Label Sama Hentek Jadi Itu Sudah Dianggap Asli Terus Salah Satu Desainnya Itu Kalau Mau Bukti Kalau Itu Asli Bisa Juga Ditaruh Di Arema Store Jadi Itu Kita Bersinergi Sebagai Bukti Apresiasi Berkontribusiku Dikai Hentek Tapi Itu Tadi Kita Harus Membangun Kesadaran Bersama Yang Paling Utama Minimal Paling Penting Itu Dari Arema Jadi Official Arema Itu Percaya Dulu Aneh Aneh Dipercaya Di 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 Ambil Pelaku Nebi Dari 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 Makanya Ini Kan Salah Satu Membangun Trust Kepercayaan Itu Jadi Gini Jadi Apapun Yang Terkait Tentang Arema Itu Punya Hak Paten Dan Hak Cipta Soalnya Kita Ada Nak Paten Kalau Mamanya Meskipun Saiki Semen Jarno Gak Papa Tapi Itu Eman Itu Sebenarnya Bisa Dimaksimalkan Lagi Eman Kalau Buat Yang Pegang Karena Semen Juga Gak Murah Untuk Pegang Paten Untuk Punya Paten Juga Gak Murah Ya Itu Kan Kita Memproteksi Ibet Tapi Karena Kita Tahu Kulturnya Marleng Raya Ini Arema Itu Kan Menjadi Kebanggaan Bersama Ikonik Bersama Memang Butuh Proses Untuk Itu Karena Itu Kita Masih Merasa Yakin Ketika Nanti Terbangun Kesadaran Berasama Kesadaran Bahwa Arema Itu Salah Satunya Tidak Hanya Menghidupi Banyak Orang Tapi Yang Paling Utama Juga Menghidupi Yang Namanya Klub Arema Karena Sebagai Etentitas Spot Yang Mengelola Kebanggaan Itu Sendiri Kan Kebanggaan Ini Kan Dikelolakan Dengan Cara Memang Alatnya Itu Sepabula Sepabula Tapi Kan Ini Mampu Menggerakkan Semua Sekter Ekonomi Banyak Sekter Ekonomi Yang Tergerakkan Karena Arema Nah Semoga Saja Kesadaran Itu Bisa Terbentuk Bagaimana Cara Membentuk Makanya Kita Bikin Sinergisitas Sinergi Pemerintah Daerah Malang Raya Ayo Kita Sama Bersinergi Bersinergi Bapak Arema Itu Iya Memang Ini Aktivitas Profesional Cuma Karena Ini Kita Membawa Image Malang Raya Saya Pikir Segala Hal Bisa Dilakukan Secara Bersama Sama Oke Benar Ini Kurang 5 menit Saya Butuh Gantian Sampai Kan Disini Saling Sapa Sampai Juga Boleh Tanya Karena Saya Pikir Sampai Kan Tamu Nih Kan Isilah Tuan Rumah Karena Yang Ulang Tahun Sampai Jadi Official Jadi Tuan Rumah Ulang Tahun Sampai Jadi Kat Kan Tak 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 Yang pertama Ulang Tahun Aku Ulang Tahun Arema Kapan Raku Kleru Bers Biasanya Yang Diudang Ulang Tahun Itu Bawa Kadu Kan Urusan Aku Mau Memberikan Hidangan Apapun Kan Rahasia Aku Nasi Tumpeng Dikirim Terima Terima Kok bisa ya Urusan sampah Kok bisa menjadi Menjadi sesuatu Yang mampu mengangkat Derajaan hidup orang banyak Terus kemudian Ngomong malang Ngomong malang itu Sampah itu kan masih Belum mendapatkan tempat yang luar biasa Selalu ada problem tentang sampah itu Kono kendala gak sih Apa pemerintah kita juga Apa dengan hal seperti itu Buat aku sih Memang Indonesia itu memang Umum ya Memang umum Jadi negara kita ini Memang lagi Lagi Giat-giatnya membangun ya Jadi wajar Gak bisa Dising oleh di plastikin Dising gak Sehingga apa Sehingga sampah itu Sampah plastik itu Mengalami Apa Perlipatan jumlah itu yang luar biasa Sehingga memang Luar biasa Sampai-sampai Biasa ini kan Zaman-zaman Ngembel Air putih itu kan Dikasih Ini kan gelas-gelas Kacang putih Sekarang kan Kambil galbannya Langsung Kasih gelas Air mineral gelas Jadi masih Anggap bahwa plastik itu Murah Maka ya Semuanya pakai Di plastik Dan itu Gak boleh Ada hal-hal yang Gak semuanya harus Seperti itu Jadi Kita sedang Ngalami Sekarang jadi Penghasil Sampah plastik Terbesar Nomor dua Bahkan aku sekarang Bisa jadi nomor satu Di dunia Bahkan Eropa Sama Amerika Yang Termasuk Cina Adalah negara industri Pun kalah Sebenarnya Sama kita Bukan negara industri Soalnya Negara industri Bukan Tapi Ngasilkan sampah Yang ngalah-ngalah Yang punya industri Ini kan bahaya Kalau dibiarkan Jadi sebenarnya Problemnya sama sih Sama-sama Membangun kesadaran Gitu kan Iya Terus Dan juga Membangun kesadaran Untuk biasa Memilah sampah itu Sampai hari ini Susah Maksudnya aku yang memilah Sorry Sorry to say Gak Gak Tak pilih Tengok om aku Mas yang Ada lombok Di satu nomor Tempat pembuangan Akhir Aku Cuma Ya oke Tapi merasa yakin gak Bahwa suatu saat nanti Sampah Indonesia itu Akan Menjadi Nilai yang bermanfaat Artinya nilai manfaat itu Tidak sekedar Memanfaatkan sampahnya Tapi memberikan Kesadaran yang luar biasa Kepada masyarakat Bahwa sampah itu Adalah sesuatu Yang tidak boleh Dipandang remeh Dipandang Oh gak boleh Gak boleh Karena Karena sampah itu Sebenarnya Kalau Kalau Buat saya Itu adalah Sumber daya Sumber daya yang Dari ini itu Sebenarnya kita bisa Dapat prolet gratis Karena di Di luar sana Yang namanya sampah itu Sudah jadi Sudah bisa menghidupkan Generator listrik Sudah bisa Dijadikan Industri yang Luar biasa Majunya Jadi Jadi kalau kita Asal Melubah mindset kita Terus kecil Mendisiplinkan kita Sampah itu Adalah Sumber daya yang Tidak kalah Tidak kalah Dibutuhkannya Karena nanti Kalau sudah ada Industri Recycle yang bagus Malah sebenarnya Butuh sampah Sebanyak-banyaknya Malah Tapi Nanti dulu Tapi Butuh Butuh Alih teknologi Kan kita Belum disana Saya bagian dari orang Yang Mengembangkan Semangat untuk Bisa mendaur ulang Sampah dengan Teknologi sederhana Dengan alat-alat Sederhana Dan Meskipun Anak sekolah itu Sudah bisa Cara mendaur ulang Dengan sederhana Untuk dijadikan Semacam hiasan Atau Dijadikan Barang-barang lain Yang Tidak perlu kita Beli baru Tapi kita bisa Memprosesnya Dari sampah Ini kan Aku Lek moco Awamu kan Niatan yang Kontraproduktif Kontradiktif Kontradiktif Di lain sisi Punya niatan Yang tulus Supaya Indonesia itu Bebas dari sampah Di lain sisi Awamu Sangat Berkeinginan Orang banyak Yang nyampah Kan gitu Itu kan Itu kan Nengatimu Enggak kontradiktif Enggak Dalam artian Sampah itu Enggak bisa ditolak Jadi Sampah itu Dengan berjambahnya Jumlah penduduk Itu Enggak mungkin Sampahnya makin Dikit Itu enggak akan Tertolak Cuman bagaimana Mengelola itu Gitu loh Itu sih Yang paling penting Terganggu Itu wifi Mau nyerah Iya Jadi Apa Urusan sampah itu Juga yang paling utama Yaitu kesadaran Itu kan Kan kamu merasa yakin Bahwa suatu saat nanti Sampah itu Tidak justru berkurang Oh iya Iya Bertambah Malah bertambah Malah bertambah Bersamaan Bersamaan dengan jumlah penduduk Enggak mungkin berkurang Nih Enggak 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 Makanya Ketika ditanya Dikikandi Apa kerjaanmu Saya ngomong Saya gear Base Desainer Saya seorang Desainer sampah Yang bisa menjadikan Sampah itu Menjadi Barang baru Yang bernilai Itu aja Tapi suatu saat nanti Kita kan harus optimis Kalau kesadaran orang Untuk mengelola sampah Sendiri-sendiri Bisa terjadi Sampahmu terus Keren Berarti kamu kan Juga jadi pemulung menek Jadi apa terus Enggak Saya kan Desainer sampah Jadi kan masih banyak Sampah-sampah lain Yang bisa saya kelola Saya gak hanya bisa Paling kecil itu Gelas 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 mineral Yang paling gede Jadi apapun Bahkan bisa jadi Bangunan Jadi bangunan Besarpun itu Dari sampah Memungkinkan Dalam hati Dalam hati Kecilmu Mesti bahagia lah Hari-hari ini Banyak Muncul warung kopi baru Terus kemudian pakai Botol plastik Oh iya Dungan Elik Berarti Semakin banyak orang Sampah Kayak dokter gini Mesti Kocok-kocok dokter Masa Dungan Koy adikku Adikku kan dokter Masa Dungan Adikku Tak tahu Kami Mereka Ngamuk Apa Dungan Benar Ya Allah Buka-buka Bendina Aki 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 Loro Kan Enggak Mungkin Nah itu kan Pak Taufik Itu kan Pak Taufik Yang ngomong Bukan Pak Dokter Bukan Sampah Jangan gitu Wah Sikilah diterus Salsawatan HP Sisi taruh Jadi mungkin Closing Statement yang Jangan Sekarang apa Sebelum kita Tutup acara Yang Kacau balo ini Ya Menurut aku sih Arema itu Saya setuju sih Sama dengan Bagaimana Kita mengelola Sesuatu Yang Menjadi Luar biasa Sesuatu yang kecil Sesuatu yang biasa Menjadi luar biasa Mas Taufik Dengan Menjadi Orang memandang Sebagai pemulung Orang yang setiap hari Berkeliling Jalan di Kota Malang Malang Raya Hanya untuk memunguti Sampah Jangan melihat Memungut sampahnya Tapi melihat bagaimana Dia berjuang Sampah itu bisa menjadi Bermanfaat Sama dengan Arema Arema dalam Perjalanannya Mengalami Kekurangan Kekilapan Onos yang pegel Onos yang lorok hati Itu dinamikanya Kita mengelola Sebuah kebanggaan Namanya Arema Misalkan kita Kelola dengan Cara mulus-mulus Terus Apa Soekarno itu Kalau kita hidup Dalam sebuah jaman Yang apa Tenang-tenang aja Nggak ada demo Nggak nosing kritik Itu nggak akan Maju Dinamika Sebuah negara Kalau Arema Kalau Arema Tidak ada Dinamikanya Tidak ada kritik Tidak ada saran Nggak nosing mencotot Rono Mencotot Sini Kita tidak cepat Dewasa untuk melakukan Sebuah pengelolaan Jadi kita pikir Jangan antipati Dengan sesuatu Banyak perubahan Jangan melihat sesuatu Dari kasat mata Tapi lihatlah Dari nilai manfaatnya Tapi kita pikir Itulah Jadi Pulang tahun Pulang tahun Bodo-bodo Sak duluran Sak kekir-kekir Pas dihoyokan Kumpul Nggak Sak kumpul Kan gitu Boleh Kayak kemana Salam kual gitu Boleh kita berbeda pilihan Boleh kita berbeda warna Karena itu universal Karena itu bagian dari Lewat di WDC Waktu aktivis mahasiswa Itu bagian dari Dialek Ika Tapi finalnya Tujuannya Kita adalah sama Kalau ngomong sepak bola Tujuannya ada dua Menjaga eksistensi Dan berprestasi Kan gitu kan gitu Pilihannya kan dua Sekarang ini Arema ini Fasanya Fasnya menjaga eksistensi Setelah ada goncangan besar Ujian dualisme Sekarang ini Ayo kita lewati Barang-barang Menjaga eksistensi ini Juga menjaga prestasi Karena kita bicara Arema Bukan bicara Kontek yang mengelola saja Tapi ini bicara Kultur Kultur malang raya Kultur masyarakat Malang raya Kan gitu Jadi kita pikir Itulah Harus kita selamatkan Arema Is identity Jadi identitas Ya Arema is icon Oh saya tes Ya siap Siap Mesti kan undangan Kalau Terima kasih